Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 melakukan presentasi dan melakukan hal-hal pembelajaran sesuai dengan yang saya mau ya misalnya saya bisa menjadi putus bayar pada semangat saya dan saya dengar juga kalau kulit pemerintah ini sudah seperti kuliah dimana siswa itu sudah siswa menerangkan dan belum nanti tidak berkembang dan hal buruknya adalah saya tidak menyukai pelajaran pelajaran IPS itu ada kebanyakan ada di mata pelajaran saya juga jadi kan dari kalau karaku sudah dipisah saya tidak membutuhkan pelajar yang harus psikologi dan lain-lain tapi jika kita menjadi kurikulum merdeka kita akan menjadi pelajar-pelajar bagi saya kalau orangnya? nah tentu saja kurikulum merdeka ini baik ya karena di kelas 10 itu kita bisa men-explore, kita di apa, di PES nah sehingga kelas-kelas nanti kita bisa memilih antara kita dari PES nah terus di kurikulum merdeka ini juga banyak tugas kelompok dan di sini saya juga baiklah, hari ini saya bersama teman saya yaitu? kita nampak di kiting oke, hari ini saya akan menguncari tentang kurikulum merdeka dan juga kurikulum 13 menurut Gidan, perbedaan kurikulum 13 dengan kurikulum merdeka itu bagaimana? kurikulum merdeka sih kebanyakan kita berkerja kelompok gitu kerja kelompok nah, setiap hari setiap pelajaran dikasih kerja kelompok terus dikerja kelompok presentasi juga gitu jadi kami bingung juga kurikulum mereka kalau kurikulum 13 itu tidak kebanyakan kelompok sih ya belajar aja tidak ada presentasi gitu tapi kadang-kadang juga ada presentasi kurikulum 13 pertanyaan selanjutnya kesulitan dalam pembelajaran yang kamu alami itu apa? kesulitan dalam pelajar iya dalam pembelajaran itu apa sih kesulitan yang dia alami? apa ya, tergantung orangnya tergantung orangnya gini, tergantung orang kan saya maksudnya orangnya cukup kurang cukup tanggap gitu lemot gitu ya kayak apa itu namanya kurang tanggap langsung itu apa yang dimaksudnya gitu contohnya gitu pengertian pas gurunya ngejelasin gitu ngomong, ah, del, ngomong apa kayak mudah-ngomong gitu kurang ngerti apa yang dibilangnya kurang ngerti jadi tergantung orangnya tergantung cara berpikir mereka cepat atau gak cepat tanggap oke, ngerti kan? iya, ngerti pertanyaan terakhir dan apakah benar kurikulum Merdeka ini memberi banyak proyek? iya, betul banyak banyak kali memberikan proyek dan kritik yang kritik dan saran dari Jiden untuk kurikulum Merdeka ini seperti apa sih? kritiknya sih ya gak ada sih tapi cukup bikin saya seter sekali karena banyak kali kerja krompa susah lah gitu nanti kalau ada yang gak kerja gitu kenapa kan kenapa marah enggak gitu karena mereka tidak tahu apa yang di apa yang dikerjai gitu dan lagi ada yang gak kerja nanti jadinya berantem gitu loh kayak merusak hubungan juga ya, jadi kayak yaudah kerja-kerja aja sama-sama gitu biar gak ada merusak hubungan gitu pertemanan gitu